Intro Perjuangan Jajami Harja mendapat kembali ke pemilikan tanah dari Pemprov DKI Jakarta tak kunjung usai. Setelah bersidang di pengadilan melapor ke Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jajah pun berusaha menyentil pihak Pemprov lewat Pantun khas Betawi. Lantas barisan kata-kata Pantun itu seakan mengguratkan jeritan hatinya atas tanah yang sudah puluhan tahun digunakan pemerintah kota untuk pasar pramuka pojok. Gak sedih lagi dong, kalau punya kita kalau diakuin, gimana nih? Ini punya kita diakuin, kita kan udah menang segala macem. Kalau dia demen sama tanah itu bayar, kalau gak mau bayar pergi, itu doang kita sih. Kita gak nuntut apa-apa, gak nuntut apa-apa, itu aja. Pantun sindiran dan menusuk telinga tadi adalah deretan perjuangan jajah agar Pemprov DKI segera mengembalikan tanah milik keluarganya. Betapa tidak selama puluhan tahun pula ia bersama keluarga hanya bisa membayar pajak tanah tanpa bisa menggunakan tanah itu sejengkal pun. Berapa puluh tahun tuh tanah kita yang jadi pasar distribusinya diambil. Mereka mulai membayar distribusi tahun 1968. 1968 diambil distribusinya itu pasar. Pajaknya ini kita yang bayar. Sekarang 130 juta per tahun. Mules gak? Distribusinya dia ngambil. Lantas akankah Pantun tadi membuka jalan bagi jajah untuk kembali mendapatkan hak atas tanah tersebut? Kalau ayah sih mahkong nih, kan kita udah kirim suratang Bapak Presiden. Insya Allah dia dengar, dia lihat. Ya mudah-mudahan ayah tergugah lah. Tapi yang punya tanah ini rakyat kecil. Ya abang saya ini umurnya sekarang udah 83, bayangin. Jadi kalau itu tanah kan jadi milik dia kan, memang milik dia kan, bisa digunain buat ponakarnya, anaknya, cucunya kan gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.